selamat menikmati 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 dengan channel saya kali ini saya akan mengisi freon tata cara mengisi freon yang baik dan benar pada mobil nissan s real oke kita lihat terus dan dukung channel saya oke langsung kita ke TKP let's go oke guys kita pilih selang untuk memasukkan freon bukan yang kecil inget freon untuk pengaliran yang freon panas kita cari yang besar selang yang paling besar baru kita masukkan kita putar kanan oke sampai mentok lalu kita lihat jalur ini itu isi freonnya segitu ya berarti kurang itu kurang banyak oke kita ke jalur selang bagian bawah untuk pengisian yang ke freon bagian tengah warna kuning untuk untuk tabung freon kita putar kita buka setengah putaran aja kita buka oke yang satu lagi yang untuk freon dingin ini kalau panas beda ya ini untuk pembuangan yang satu kalau yang ini untuk masukan freon dingin kita lihat jalurnya oke benar lalu kita buka ke kiri nah ke kiri kalau terlalu banyak ya setengah putaran cukup oke mulai mengisi dengan keadaan mesin menyala ya oke kita lihat ini sangat adem nanti yang kita pipa gede itu kalau dia udah dingin pasti beku dia pasti dingin ini belum ya belum dingin dia bisa sampai beku kalau komponennya bagus semua dia bisa beku selang yang gede ini bisa membeku seperti kulkas oke kita lihat ke dalam oke pengaturan AC nya ini Nissan Exil yang keluaran terbaru sangat simple pengaturannya kita nggak usah pakai banyak-banyak volume kita pakai satu volume aja satu volume cukup oke pemutaran temperatur harus sama 18 cukup yang kanan sama 18 derajat Celcius oke cukup mengaturin oke semua oke semuanya oke nah disambil mengisi kita pegang bagian pengeluaran AC cara yang bener jangan begini salah oke dengan tangan begini kita bisa merasakan dingin atau tidaknya dan tajamnya AC keluar oke sambil kita gas agar freon tetap masuk lebih cepat kita gas terus jangan digas gas ya gasnya jangan terlalu gede gede segini udah kita pantengin terus oke RPM segini kita pantenin 1500 cukup lebih dikit nggak apa nggak usah sampai 2000 ke atas oke nah kita rasakan ini yang cara manual tidak perlu pakai thermostat untuk mengukur suhu panas suhu dingin coba pakai tangan dari belakang tangan kita bisa merasakan tajam tidaknya AC keluar oke kita lihat kita cek yang bagian luar selangnya wah ini udah mulai dingin ya guys udah mulai dingin ini bisa membeku membeku dan mencair dia udah bisa putus wow ini sangat dingin banget ini guys sangat dingin sekali misalkan estel udah mulai tajam kita lihat selang bagian luar lagi wow sudah dingin guys ini udah dingin banget guys udah membeku itu kita lihat itu udah membeku itu selang yang bagian gede itu itu udah mulai jadi batu es oke tuh udah mulai membeku malah hasilnya itu normal jadi peron itu normal masuk ke dalam kompresor oke oke guys selesai semuanya jangan lupa subscribe like share dan komen agar video kita bisa berkembang lagi balik lagi assalamualaikum warahmatullahi si Terima kasih.